Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone, good morning class Back again with me, Miss Nadia Di pertemuan ke-2 dan ke-3 ya teman-teman semua Nah, di meeting kali ini kita akan belajar tentang Memperkenalkan diri kita sendiri Dan memperkenalkan orang lain Atau memperkenalkan teman Oke, saya harap di materi kali ini Kita semua atau teman-teman semua bisa belajar Bagaimana cara memperkenalkan diri Dan cara memperkenalkan teman kita ke teman yang lain Sebelumnya kita sudah belajar tentang Salam pembuka sebuah percakapan Nanti kita akan menggunakan salam pembuka ini lagi ya Jadi, greetings itu merupakan bagian dari perkenalan Atau bagian dari introductions Greetings dalam bahasa Inggris Atau salam pembuka dalam bahasa Inggris Dibagi menjadi tiga rentang waktu Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya Apabila masih ada yang kurang jelas atau ingin mengulang kembali materi greetings Bapak ibu dan teman-teman semua bisa membuka kembali video saya sebelumnya Untuk rentang waktu yang pertama yaitu good morning Adalah pagi hari itu dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 siang Kita menyapa dengan good morning Ya dari matahari terbit hingga tengah hari atau waktu makan siang Lalu pada pukul 12 siang hingga rentang pukul 8 Atau 8 sore hari menjelang malam Kita menggunakan sapaan good afternoon Good afternoon Gitu ya Lalu Tentang waktu yang kita gunakan pada pagi hari Good morning Itu adalah EM Jam 5 EM 5 EM I wake up in the morning at 5 EM Saya bangun pada pagi hari pukul 5 pagi EM pagi Sedangkan kita menggunakan PM ketika pukul 12 malam Hingga pukul 12 siang Maaf Hingga 12 malam Jadi ini menggunakan PM Tuh ya Jadi pukul 12 siang Hingga 12 malam Ada 2 rentang waktu disini Batasnya dimana? Batasnya adalah pukul 6 sore hari Jadi dari 12 siang hingga pukul 6 Maaf 6 sore hari Kita menggunakan sapaan good afternoon Sedangkan pada pukul 6 siang Maaf 6 sore hingga 12 malam Kita gunakan good evening Atau selamat petang selamat malam Jadi sapaan good evening Itu dari pukul 6 sore hari hingga pukul 12 malam I have a dinner at 7 pm Ya kalau bapak ibu teman-teman semua ada acara kondangan malam hari makan malam Biasanya nanti diundangan tulisannya waktunya adalah PM Jam 8 malam, 7 malam, 6 malam, 9, 10 dan seterusnya Menggunakan PM Ketika berada di situasi kondangan atau bertemu dengan teman di malam hari selepas maghrib atau selepas isya Jadi menggunakan sapaannya adalah good evening Good evening everyone Good evening ladies and gentlemen Welcome to our seminar Welcome to our party I'm glad you are here Misalnya begitu Lalu ketika pukul 12 malam Ya sudah lewat Menjelang pagi hari Itu kita gunakan lagi EM Ini hari itu kita gunakan EM Kembali lagi nanti good morning Jadi kurang lebih seperti itu Good morning, good afternoon dan good evening Saya rasa mudah ya bapak ibu semua, teman-teman semua Sedangkan good morning, good afternoon, good evening Ini adalah greetings untuk level yang situasinya adalah formal Kalau situasinya sedikit tidak formal Kita bisa menyapa dengan hi, hello, atau hey, atau morning, atau good day Good day itu sebetulnya untuk sapaan setelah selesai percakapan gitu ya Good day Jarang digunakan di depan sebagai salam pembuka Jadi bapak ibu dan teman-teman Sekarang sudah sedikit paham ya Bahwa good night itu bukan lagi sebuah salam pembuka Melainkan penutup dari percakapan Percakapan singkat Good night everyone Thank you for coming to my party Sampai jumpa semuanya Terima kasih sudah hadir di acara saya Gitu Nah karena greeting sudah sedikit Memahami ya bapak ibu Kita sudah belajar bersama-sama dan teman-teman semua Jadi kita akan lanjutkan minggu ini materi tentang introduction atau perkenalan Tapi tidak lupa bahwa perkenalan itu selalu diawali dengan salam pembuka yang disebut greetings Setiap perkenalan disini selalu diawali dengan bertanya dengan nama Menanyakan nama What's your name? Lalu biasanya menanyakan alamat Atau nomor telepon dan email Atau pekerjaan What's your occupation? What's your email? Terus apa pekerjaan kita? What do you do? Itu ya itu personal questions Lalu kita biasanya menjawab I am a teacher I am a worker Saya seorang pegawai Saya seorang guru Saya seorang taksi driver Pengemudi taksi Online Online taksi driver Saya seorang customer service I am a front desk agent Biasanya kita apabila memperkenalkan diri Jangan lupa menyebutkan nama lengkap Full name My name is Joao Silva Zouza Namanya agak sulit ya Sepertinya bukan orang Indonesia Ya orang Brazilian Personal information Jadi apa saja yang akan kita terangkan Apabila kita memperkenalkan diri Kita terangkan nama Alamat Asal negara Asal kota Kita tinggal Nomor telepon Dan email Bapak ibu Dan teman-teman Jadi kalian semua Apabila Ingin memperkenalkan diri Dengan nomor telepon Menyertakan nomor telepon ya Atau memberitakan nomor telepon Setidaknya kita Harus bisa Sedikit Spelling Atau cara Menggunakan Angka Cara membaca angka Nanti kita akan bahas ya Di pertemuan berikutnya Ini adalah email Contoh email Ketika menyebutkan email Jangan lupa Add Jadi tanda Akeong ini adalah Add Ada Gmail Misalnya kita di Gmail Menggunakan emailnya Dan dot Jangan lupa titik disini Artinya dot Underscore Underscore itu Garis bawah Ya sama dengan Board Line Sedangkan High Ini artinya Spasi ya Spasi yang di tengah Misalnya namanya Lucy Spasi Yang ada garis Kecil gitu Di penghubung Di antar kata Yaitu Lucy Spasi Maaf Penghubung Lalu Ana Lalu ada yang tanya What is your nickname Nickname Siapa panggilan anda Anda bisa dipanggil apa Nickname itu Nama panggilan Nah ini Kemarin ada yang menanyakan Kalau tidak salah ya Di kelas Bagaimana kita bisa Membedakan Miss Mrs Mr Teater Miss Biasanya Ketika memperkenalkan diri Nanti orang ini Akan berbicara sendiri Hi How are you class My name is Mrs Smith My name is Mr Smith My name is Miss Nadia Misalnya Hello My name is Mr Handoko My name is Mrs Atau Mrs April Misalnya Nah Dengan Awalan introduction Seperti itu Kita langsung Bisa memahami Bahwa Orang ini Sudah menikah Oh orang ini Belum menikah Seperti itu Jadi ini hanya Ibaratnya Dia yang lebih dulu Memberitahu kepada kita Ya Posisi dia Seperti apa Saat ini Begitu Jadi Jangan khawatir Ya Tidak perlu kita Tiba-tiba Dia tidak ada Introduction Atau perkenalan Yang Ada miss Misalnya Dia bilang Oh my name is Anita Jadi saya harus Panggil siapa ya Miss Anita Atau Mr Tidak usah Berarti dia Ini dipanggil Anita Oh hi Anita Nice to meet you Begitu Kecuali Dia bilang Saya Mr Anita Oh Dia berarti I'm sorry I'm Mr Anwar Otomatis Oh saya Bapak Anwar Dia ingin dipanggil Mr. Anwar Oke Nice to miss you Mr. Anwar OBS Miss MS itu singkatan saja Singkatan untuk Miss Biar tidak terlalu panjang Salutations City ladies Gentlemen Madam And Sir Madam And Sir Itu sama Seperti Miss Dan Mister Mrs. Dan Mister Tapi ini hanya untuk Situasi formal ya Jadi jarang sekali kita menggunakan ladies and gentlemen Di kantor Kecuali event-event Salam pembuka Atau sambutan Yang sifatnya seperti pertemuan formal Atau di Kamar mandi umum ya Di toilet Atau di Tempat-tempat yang sifatnya Seperti perkantoran gitu ya Ladies and gentlemen Biasanya ada gambar seperti ini Ketika kita Pergi ke Kantor Kantor-kantor di bank itu ya Atau di mall Introducing someone Nah ini nanti saya akan jelaskan di Pertemuan berikutnya Bagaimana memperkenalkan teman Atau memperkenalkan orang lain Sebenarnya gampang ya Rasanya hanya ini saja May I introduce you To someone Bolehkah saya memperkenalkan Anda Pada orang lain Begitu Saya ingin Anda bertemu dengan Titik-titik saya I'd like you to meet my husband Saya ingin Anda berkenalan dengan suami saya Saya ingin Anda berkenalan dengan anak saya Misalnya my son I'd like you to meet my son This is titik-titik He is titik-titik He is a teacher Oh dia ini bekerjanya sebagai guru Jadi titik-titiknya ini bisa diisi dengan pekerjaan This is a teacher He is a teacher They are a worker Mereka pekerja Or they are business owner It's nice to meet you Ya itu sebagai penutup Atau closingnya Begitu ya Baik Nanti saya akan lanjutkan Di slide berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!